Faslul utawi iki kifasal wal muharro matu utawi piro piro wang wakon yang haram dinikah Wanita yang haram dinikah bin nasi kalawan nas al-quran Iku arba'a asyarota iku ada 14 Wanita yang haram dinikah secara nas al-quran itu jumlahnya ada 14 Sabu'un utawi kang pitu bin nasabi iku kalawan sebab nasab Yang tujuh dengan sebab nasab Wahunna utawi sabu'un ada pun yang tujuh iku al-ummu itu ibu Maksudnya nikah dengan ibunya Wain alat walaupun ke atas Mau kawin dengan neneknya Gak boleh Wain alat walaupun ke atas Neneknya Apa lagi di atas neneknya Ibu Di atasnya nih Nenek Apa lagi di atasnya Buyut Apa jatuhnya Tetangga Pokoknya intinya Gak boleh nikah dengan ibunya Wain alat walaupun sampai ke atas Berarti neneknya Terus ternyata buyutnya masih hidup Dia mau nikah dengan ibunya Gak boleh Yang pertama Yang kedua Walbintuh anak perempuan Wa insafu'la Walaupun ke bawah Berarti sama cucunya Yang kedua nikah dengan anak perempuannya Gak boleh Buah in alat walaupun sampai ke bawah Berarti cucunya Apalagi di bawah cucunya Dan seterusnya ya Ternyata Punya cicit perempuan Punya lagi Tidak boleh di nikah Sudah dua Yang ketiga Saudara perempuan Saudara perempuan Boleh Sudah tiga ya Terus Sama-sama bibik Cuman bedanya Insya Allah Kalau enggak salah Kalau khola itu Bibik dari jalur Ibu Kalau ama Itu bibik dari jalur Ayah Jadi ayah Punya Saudara perempuan Itu namanya Ama Tapi kalau ibu Punya saudara perempuan Namanya Kona Itu Sama-sama bibik Cuman Setiap bahasa kitab Ada bedanya Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah lima Terus yang kena Wabintul Akhi Lamponaan Anak perempuannya Saudara laki-laki Kawin dengan Ponaannya Enggak boleh Sudah enam Terus Ini sama ini Wabintul Ukhti Lamponaan Dari Saudara Perempuan Kalau tadi Ponaan Dari saudara Laki-laki Kalau yang ini Ponaan Dari saudara Perempuan Jadi Yang Tujuh ini Karena Tidak boleh Dikawin Karena Ada jalur Nah Apa artinya Artinya Sandanya Ponaan Membamanya Mau Kawin Walinya Enggak ada Kita juga Berhak menjadi Wali Dan seterusnya Terus Dua perempuan Birodhoi Itu Sebab Susuan Ada Dua perempuan Yang haram Dikawin Cuman Dengan Sebab Rodho Apa Rodho Susuan Yang pertama Al-Ummu Al-Murdi'ah Al-Ummu Ibu Al-Murdi'ah Yang Menyusui Yang pertama Ibu yang Menyusui Contoh Bapaknya Nabi Muhammad Siapa Ibu Beliau Namanya Siti Terus Beliau Pernah Menyusui Kepada Siti Halimah Sa'di'ah Jadi Contohnya Itu Sayyidah Halimah Sa'di'ah Namanya Umul Murdi'ah Maka Beliau Adalah Ibu Nabi Cuman Sejala Dari Jalur Rodho Paham Ya Kalau Sekarang Contohnya Umpama Dulu Waktu Kecil Mas Nabi Ini Pernah Menyusui Kepada Pocok Amir Ibunya Amir Bukan Amir Ibunya Paham Ya Ibunya Itu Namanya Umul Murdi'ah Tapi Contohnya Gini Waktu Kecil Mas Nabi Pernah Nyusuh Kepada Mbak Raksa Laini Dianggap Anak Susuan Ini Dianggap Ibu Susuan Dengan Catatan Yang Pertama Mas Nabi Itu Waktu Menyusuh Pada Raksa Masih Belum Berusia Dua Tahun Paham Ya Yang Kedua Sampai Lima Kali Susuan Sampai Lima Paham Ya Mungkin Mungkin Bisa Jadi Pada Waktu Itu Mungkin Air Susunya Ibunya Mas Nabi Ibu Kandung Nabi Mungkin Nggak Keluar Atau Faktor Apa Itulah Atau Gini Nasrasa Ini Termasuk Bibi Mas Nabi Bambanya Akhirnya Dia Pada Mbak Rasa Nah Ini Dianggap Ibu Susuan Catatan Pertama Dia Belum Berusia Dua Tidak Tidak Berarti Kalau Sudah Dua Tahun Setengah Tiga Tahun Tidak Pengaruh Artinya Dia Tidak Dianggap Nahram Yang Kedua Sampai Lima Kali Susuan Itu Ibunya Sekarang Walukhtu Minarodok Lansaudara Perempuan Minarodok Dari Susuan Kalau Contoh Tadi Nabi Nyusuh Kepada Sayyidah Halimasa Beliau Punya Putri Sayyidah Siti Halimasa Dia Punya Putri Maka Antara Nabi Dengan Putrinya Siti Halimasa Itu Namanya Saudara Dari Jalur Rodo Sehingga Tidak Boleh Dibukahi Wis Contoh Sekarang Kan Tadi Mbak Rasa Sebagai Ibu Susuan Yang Nyusuh Itu Namanya Mas Nabi Mbak Rasa Punya Anak Namanya Farhana Paham Ya Maka Tadi Jelas Kalau Antara Mas Nabi Sama Mbak Rasa Ini Adalah Hubungan Antara Anak Susuan Dengan Ibu Susuan Sekarang Antara Mas Nabi Dengan Mbak Farhana Maka Mbak Farhana Ini Tidak Boleh Dikawin Mas Nabi Kenapa Karena Dia Walaupun Bukan Saudara Tanu Tapi Saudara Dari Jalur Rodo Atau Susuan Sehingga Dianggap Marum Tidak Boleh Dikai Terus Itu Sudah Tadi Di atas 7 Ini 2 Berarti 9 9 Wa Arba'un Bilmusyoh Harati Tidak